Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di segmen tutorial RKTV seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan jangan lupa subscribe, like dan juga share untuk support kalian atas channel ini jika sudah saya ucapkan terima kasih banyak kali ini saya akan membuat intro video atau bisa juga disebut opening video setiap channel video youtube pasti rata-rata memakai intro memiliki intro video biasanya ditujukan agar menjadi hal yang identik serta mudah diingat oleh penonton bahwa ini adalah channel kita contoh intronya itu seperti ini oke tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya yang pertama seperti biasa pilih proyek baru pilih video disini saya sudah sediakan 4 stock video catatan buat kalian bebas mau memasukkan videonya sampai berapa saja menyesuaikan dengan kebutuhan kemudian kita masukkan audio disini saya menggunakan musik humble remix sezam bagi kalian yang mau musiknya saya sudah sediakan di deskripsi ya selanjutnya saya coba pilih atau potong video untuk video saya ambil scan yang menarik dan untuk musiknya saya ambil di area sini ketika sudah mulai masuk musik remixnya oke disini saya potong dulu setelah itu kita geser ke awal video selanjutnya saya potong videonya dengan cara pilih video klik bagi lalu hapus saya coba putar untuk videonya nah saya coba cari beat yang pas seperti suara jenis transisi disini ya berhubung untuk suara jenis transisi ada di akhir video kedua jadi saya tinggal geser saja menyesuaikan dengan garis sejajar yang sudah saya tandain kemudian kita cari lagi musik transisinya nah ketemu sama seperti tadi geser sampai garis sejajar oke dan untuk video keempat saya potong dulu saya ambil scan yang menarik jadi total keseluruhan intro video hanya 21 detik kemudian kita pergi ke video pertama untuk menambahkan transisi kita pilih kolom yang ada di persimpangan garis pergi ke kamera disini ada banyak sekali pilihan untuk transisinya kalian tinggal pilih sesuai dengan keinginan kalian ya oke coba kita lihat dulu hasilnya selanjutnya kita lakukan seperti tadi ya pilih kolom yang ada di persimpangan garis lakukan ke semua video setelah selesai kita coba putar videonya di awal kemudian kita tambahkan efek video hal ini wajib ya agar membuat videonya lebih terlihat bernilai dan juga terkesan bagus disini saya menggunakan efek bayangan namanya bocor 1 panjangnya saya sesuaikan dengan durasinya selanjutnya selanjutnya saya tambahkan lagi efek bayangan pilih watcher 2 seperti tadi kita sesuaikan dengan durasinya lalu saya tambahkan lagi efek pesta cari grafik acek nah sudah selesai untuk efeknya kita tambahkan teks di sini saya tulis welcome di sini saya tulis welcome kemudian pilih effect pilih dasar cari font yang sesuai dengan kebutuhan kalian selanjutnya pergi ke animasi nah kalian tinggal pilih juga untuk animasinya sesuai kemauan kalian saya coba atur untuk ukurannya lalu untuk tata posisi masuknya saya kasih di akhir video pertama saja panjangkan dikit selanjutnya kita pilih teks lalu cari menu yang namanya salin setelah itu kita geser atau lokasikan ke video kedua pilih gaya tulis teks lakukan cara seperti sebelumnya sampai ke semua video selamat menikmati sudah selesai saya coba putar videonya gimana keren dan mudah bukan cukup sekian untuk video tutorial pada kali ini semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian sampai bertemu di video selanjutnya selamat mencoba ya semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih